Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sando Pedompat dalam game Rise of Kingdom Masih di KPK pertama teman-teman, karena yang lagi jalan ini KPK pertama Yaitu Kingdom 3326 melawan Kingdom 3325 dan juga Kingdom 3327 Di video-video aku sebelumnya, kita membahas 3326 melawan 3327 teman-teman Tapi ternyata di sini 26 mengalami perubahan rencana Tidak lagi mereka mengincar Kingdom 27 teman-teman Dan sekarang mereka mulai bergerak ke tempat yang lainnya Jadi di wilayah Leverkusen ini ya teman-teman Ini bendera-bendera dari Kingdom 26 sudah mulai tersingkir dibakar-bakar sama pemain 27 Dan wilayahnya sudah dipegang sama pemain-pemain 27 Di sini Kingdom 26 akhirnya merubah rencananya menyerang ke Kingdom 25 Jadi mari kita lihat bagaimana pergerakan-pergerakan dari Kingdom 26 melawan Kingdom 25 teman-teman Kalau dilihat dari segi power memang 25 ini dibawah 27 ya Jadi seharusnya lebih gampang melawan 25 ketimbang Kingdom 27 teman-teman Harusnya sih dari awal memang Kingdom 27 itu mengincernya 25 Jangan langsung mengincar ke 27 ya Karena 27 itu tidak berbeda jauh powernya dengan Kingdom 26 teman-teman Dan kita lihat di sini sudah mulai ada pertempuran open field teman-teman Di antara kedua Kingdom ini Di mana pemain-pemain 26 ini sebenarnya sudah cukup kelelahan Karena mereka sebelumnya salah langkah menyerang Kingdom 27 teman-teman Jadi mereka mungkin sudah lumayan kehabisan beberapa resource dan juga pasukan ya Dan sekarang mereka harus membuka sebuah front pertempuran lagi teman-teman Melawan Kingdom 25 nih Jadi mudah saja dengan sisa-sisa pasukannya Kingdom 26 Mereka bisa mengambil alih wilayah 25 Apalagi 25 disini teman-teman Mereka sudah membangun bendera kemana-mana Jadi aku rasa cukup sulit ya untuk merubah keadaan yang ada disini Pemain-pemain Kingdom 26 mengambil langkah untuk memotong jalur gerbang pas 6 ya Dari Kingdom 25 disebelah sini teman-teman Jadi mereka loncat tebing dan kita lihat disini bagaimana masa-masa Kingdom 26 Ini dia masa dari Kingdom 26 yang sudah mengerumuni pemain-pemain Kingdom 25 Mungkin mereka menunggu momen-momen saat pemain-pemain 25 itu sepi teman-teman Tidak menyangka Kalau sekarang Kingdom 26 merubah langkah mereka menyerang Kingdom 25 Sebenarnya ini agak gegabah sih teman-teman ya Agak berbahaya nih manuver dari Kingdom 26 Karena mereka ini sudah tidak fresh lagi teman-teman Seperti di awal Dan juga pemain 25 sudah bergerak lebih dulu di wilayah ini Andaikan saja di awal Kingdom 26 langsung menyerang 25 Mungkin tidak menjadi sebuah ancaman yang besar ya Lebih mudah di kalahkan 25 Dimana 25 sebelum itu kan mereka belum membangun bendera ke dalam Jadi lebih gampang untuk di pushnya teman-teman Kita lihat pemain-pemain dari Kingdom 25 sudah membuat ball disini Persiapan mereka mengumpulkan masa Nantinya mungkin akan merally bendera-bendera dari Kingdom 26 Yang sudah berjajar disini teman-teman Dan kita lihat ini aku kira rally kemana Ternyata rally ke Barbarian Fort ya teman-teman Coba kita lihat ke bagian kanan Ini juga dari tebing bukit Ini ada yang mau loncat langsung ditutup sama pemain 25 Karena memang 25 sudah standby teman-teman Benderanya sudah terletak strategis di mereka nih ya Di wilayah Haide ini Jadi 26 yang masuk kesini ya Mereka harus ekstra kerja keras seperti ini teman-teman Memotong dari atas dan juga ada yang nge-push dari gerbang Mereka langsung serangan masif nih ya Ke pemain-pemain 25 Jadi ini 25 masih kaget-kaget ini diserang Nggak tahu nanti kalau misalnya udah pada siap mungkin 25 akan memberikan serangan balik kepada Pasukan-pasukan 26 teman-teman Soalnya 25 disini Mereka nggak nyangka aja Kalau sekarang perubahan rencananya ternyata tidak lagi Menyerang ke kingdom 27 Melainkan ke kingdom mereka Disini ada kota yang tanpa perlindungan Dan kayaknya bakalan direly teman-teman Sama pemain-pemain kingdom 26 Sudah mulai ada garis-garisnya di skos lebih dahulu Di bagian bawah juga pemain-pemain 25 saat ini masih terpojokan ya Sama pemain-pemain 26 Dilihat dari jumlah masa Lebih banyak jumlah masa dari kingdom 26 teman-teman Kalau diperhatikan ini 26 yang maju Aliansi dengan power berapa? 1,8 ya Ini bukan aliansi utama Dan lawannya ini aliansi-aliansi power berapa teman-teman Ini 1,4 Kemudian yang di atas ini power aliansi berapa? Yang ini 1,4 Ini sama ya tadi ya Sama-sama satu bendera ini Jadi aliansi yang menjaga memang gak terlalu besar powernya teman-teman Dari kingdom 25 Dilihat dari segi power yang paling besar 26 Kedua 27 Ketiga 25 Dan keempat 28 Dan disini kingdom 28 adalah kawan dari kingdom 26 Oke untuk sejauh ini kingdom 26 masih menguasai open field ya Dimana mereka ramai dan mereka kita lihat Banyak sekali titik-titik mereka untuk loncat bendera teman-teman Dan ke wilayah kingdom 25 disini Pergerakan-pergerakan yang langsung cepat-cepat nih ya Di berbagai tempat wilayahnya langsung melompatkan benderanya teman-teman Di bagian sini gimana nih bagian sini Bagian sini belum ada pembangunan bendera dan 26 26 langsung yang disini nih yang paling mencolok ya Disini nih karena benderanya langsung memukul Wilayah kingdom 25 Kalau misalnya sampai memutus bendera yang disini teman-teman Karena wilayahnya kantas ini akan putus benderanya Makanya mereka ngincer ke atas Dan ini bisa nanti akan ada banyak yang di zerokan Kalau misalnya pemain-pemain 25 Enggak sadar dengan kedatangan pemain 26 Yang jumlahnya tiba-tiba langsung ramai seperti ini teman-teman Jadi kita langsung tonton disini ya Kemana pergerakan dari kingdom 26 Kingdom 26 mengejar pemain-pemain 25 yang mundur ke belakang Dan mereka kayaknya langsung memberikan alarm ke pemain yang lain Untuk memundurkan kotanya Ataupun menghindari di zerokan sama pemain-pemain 26 teman-teman Karena manuvernya disini sudah berbahaya 26 mengincar bendera yang disini Ini ya kita bisa lihat ini benderanya kesini Nanti kesini teman-teman Dan membakar bendera ini Nanti kalau bendera ini hilang Maka wilayah ke kanan ini akan hilang semua Dimana kota-kota yang parkir disini Otomatis akan bisa di zerokan sama pemain-pemain 26 teman-teman Kita lihat ya Ada banyak gak sih kota? Kayaknya gak terlalu banyak ya Gak terlalu banyak juga kota yang parkir disini teman-teman Dan disini ada beberapa kota yang tanpa liansi memang pornya gak besar Mungkin itu akun farming sebelumnya Disini ada 21 juta Tapi memang ada beberapa target teman-teman Ini juga lumayan ini Ini power 15 juta Ini power 11 juta Yang nantinya mereka ini bisa di zerokan teman-teman Kalau putus tadi di belakang Ini kan mereka belum sadar nih ya Belum sadar nih mereka nih Kita lihat lagi disini Apakah sudah ada baku hantam Karena pemain 25 mencari aman Mundur dulu mereka Melihat masa dari 26 ini ada banyak disini teman-teman Jadi pemain-pemain 25 tidak mau melawan terlebih dahulu disini nih Mereka masih memanggil kawan-kawannya untuk segera online Dan mengantisipasi pergerakan-pergerakan dari kingdom 26 teman-teman Oke pertempuran udah mulai terjadi nih Di antara kedua kingdom Pemain-pemain 25 sudah keliatan mulai maju ke depan Setelah dari tadi mereka hanya bertahan di belakang teman-teman Sekarang mereka sudah berkumpul Dan sekarang mulai menyerang pemain-pemain 26 Apakah sanggup dengan jumlah masa yang tidak terlalu banyak ini teman-teman? Dan disini pemain 25 justru menjaga bendera yang satu ini teman-teman Meskipun bendera ini tidak terlalu Ini ya tidak terlalu penting banget sih sebenarnya Bendera yang penting dan yang akan dincar sama pemain 26 Ini yang di sebelah sini nih Jadi kita lihat sudah mulai ada baku hantamnya di kedua kingdom Dan ini menjadi tontonan yang menarik ya Karena sebelum-sebelumnya melawan 26 dan 27 Itu tidak terlalu masif Tidak terlalu besar serangan-serangannya Dan sekarang melawan 25 Ini pemain 26 lebih percaya diri teman-teman Mereka menganggap kingdom 25 ini lebih lemah Jadi mereka langsung saja ngegas dengan jumlah pasukan yang cukup banyak di belakang sini nih Ini ya masa-masa dari pemain 26 Dan disini mereka lebih unggul di open field Pemain-pemain 25 ini terpaksa mundur ke belakang teman-teman Disini aliansi yang menjaga padahal ponnya besar ya 2,2 miliar Battle Banis Ini dari kingdom 26 Yang maju ini aliansi dengan power 2,3 miliar teman-teman Ini aliansinya besar juga powernya nih ya Dari kingdom 26 Apakah ada pemain Indonesia disini? Mungkin kalian yang pemain Indonesia bisa tulis di kolom komentar Kalian berada di aliansi mana? Di kingdom 3,3,2,6 Ini dia ya pemain-pemain 3,3,2,6 Aliansi apa tadi ini? Aliansi GDV E26 DP teman-teman Darkness of Vanguard Nah kita lihat lagi ke garis depan teman-teman Pemain-pemain 25 dikejar-kejar sama 26 Dan 26 sampai muterin bukit ya Mencari-cari pemain 25 Meskipun belum ada bendera yang menempel ke sana teman-teman Dan disini pemain 26 sebenarnya akan melanjutkan membangun bendera di sebelah atas ya Bukan ke sebelah kiri nih Jadi di sebelah kiri nih Aku rasa hanya pengalihan aja dari 26 Supaya mereka itu berperangnya disini teman-teman Supaya pemain-pemain 25 gak terlalu banyak bergerak ke atas Dan pemain 25 kayaknya sudah mulai sadar ya Ini yang di-scot soalnya yang di bendera atas teman-teman Sama pemain 26 26 juga terlalu buru-buru nge-scot Jadi pemain 25 sadar yang manain dincer teman-teman Dan mereka bergerak ke atas disini Oke kita lihat disini pemain-pemain 26 langsung menarik mundur Pasukannya disini ada T5 nya dari 26 Power 158 juta Nah ini dia yang dari tadi kita cari-cari teman-teman Yang powernya besar di atas 150 juta Ini ada 2 pemain di kingdom 26 Ini salah satunya nih baru ketemu Satu lagi dark coin ya Dengan power 100 berapa juta gitu 150 juga kalau gak salah Pemain 26 langsung memutar arah Ke sebelah atas karena mereka harus melindungi bendera yang ini nantinya Begitu jadi di 6 menit berikutnya dan langsung mengarah ke wilayah di atas sini teman-teman Jadi ini masih perlu waktu 6 menit Bagaimana di wilayah lainnya disini 26 langsung membangun AF Jebret langsung disini AF teman-teman Dan ini juga dijaga AF nya ya Sama beberapa pemain Dan AF ini adalah serangan dadakan untuk memotong bendera yang disebelah atas sini nih Dan mereka memberikan jarak memang nih Jarak yang cukup bagus teman-teman Jadi jarak ini Gak terlalu cepat untuk musuh ya Membuat wilayahnya Bendera nya untuk menuju ke dalam AF teman-teman Jadi ada spare waktu mereka untuk bertahan Ketika mereka AF nya ingin diserang sama lawan Dan AF ini sangat strategis Karena bisa menyerang ke atas dan ke bawah wilayah 25 Bisa motong yang di bawah sini Bisa juga motong yang disebelah atas teman-teman Dan kalau ini terpotong Maka semua wilayah dari 25 Akan lenyap semua yang disebelah kanan teman-teman Jadi itu bendera yang penting ya Di wilayah sini 26 masih juga mengepus Dan membuat bendera lebih lanjut Menurut aku yang disebelah kanan ini adalah serangan pengalihan ya Jadi untuk mengalihkan pemain-pemain 26 25 maksud aku Agar mereka tidak terfokus ke sebelah kiri tadi Jadi ada sebagian yang berperang disebelah sini teman-teman Untuk keuntungan dan segala macemnya Memang ini tidak terlalu banyak menguntungkan Kecuali mereka memang mau bergerak ke arah Ini ya teman-teman Pieron of Steel yang ada di sini Jadi mereka bisa sembari melanjutkan ke sana Dan sembari mengalihkan perhatian serangan teman-teman Cuma kalau dilihat-lihat Pemain 25 mungkin tidak terlalu siap dengan serangan ini Jadi mereka ini hanya diam saja Dan di sini sudah ada kota yang ngebul Tanda-tanda sudah mulai disenggol Sama pemain-pemain 26 Oke coba kita lihat di sebelah sini Apa yang sudah terjadi Ini lagi berapa menit teman-teman Ini masih 4 menitan lagi Dan pemain-pemain 26 ini sudah standby disini ya Menunggu pemain-pemain 25 Apabila pemain 25 sudah mulai mengumpulkan bol lagi Di sini 25 belum ada ngumpulin masa lagi teman-teman Bisa kita lihat Mereka masih menjapri-japri kawannya Oh di sebelah bawah ini ada teman-teman Pemain-pemain kingdom 25 bergerak ke bawah Meskipun belum ramai Dan belum memanggil jumlah masa yang lebih banyak lagi Tetapi mereka sudah mulai mengejar Pemain-pemain 26 teman-teman Karena dilihatnya tidak begitu banyak ya Yang bertahan di bawah sana nih Padahal pemain 26 Di sini mereka justru berkumpul di sebelah atas Karena mereka bersiap-siap dengan bendera yang satu ini Nantinya setelah jadi maka mereka harus melindungi yang mengarah ke sini teman-teman Dan ini bakalan heboh banget Karena nantinya bisa banyak kota yang bakalan dibakar ya Ini ada berapa nih yang deket bendera ini Ada banyak teman-teman Ini kalau mereka nggak sadar bisa-bisa di zerokan Nah ini adalah manuver yang bagus ya Jadi aku sempat ada berkomentar juga ya Dengan salah satu pemain Kalau misalnya mau nyerang 25 Kalau bisa langsung membakar kota-kota mereka Dengan serangan-serangan dadakan Dan ini sebenarnya serangan yang bagus teman-teman Jadinya ya Kalau misalnya mereka berhasil mendadak gitu ya Menyerang Dan menzerokan pemain-pemain 25 Jadi mereka nggak siap Dan langsung melemahkan mereka Sehingga nanti pas di Kingsland Nggak terlalu banyak yang membantu Kingdom 27 Di saat pertempuran nanti teman-teman Berarti Kingdom 26 sudah siap Dengan sisa pasukan Tidak mau terlalu besar peperangan di 27 ini Karena Alot ya Berperang melawan Kingdom 27 Karena mereka juga ponnya lumayan besar teman-teman Jadi mereka mundur Dan merubah lagi menyerang ke Kingdom 25 Ini memang taktik yang Jadinya sekarang udah benar nih ya Menyerang 25 teman-teman Oke kita lihat disini Pemain 26 sengaja muter Dan mereka sekarang menutup jalur pulang Pemain-pemain 25 teman-teman 25 yang tadinya maju-maju Sekarang mereka mau balik di Kepung Menyerang Mereka diserang sama pemain-pemain 26 Wah ini taktik yang cukup bagus teman-teman Dan akhirnya pemain 25 disini disapu bersih Sama pemain 26 Yang tadi kita lihat Ada beberapa kelompok disini ya Beberapa pemain Mereka harus dihabiskan pasukannya disini teman-teman Nggak bisa pulang Baik ke kanan dan ke kiri Ini ada pemain-pemain Kingdom 26 Jadi kita lihat disini Wah ini nggak ada harapan teman-teman Nggak bisa balik mereka ini Otomatis ini juga akan mengurangi ya Jumlah pasukan-pasukan Dari pemain-pemain 25 Taktik yang bagus teman-teman Dari Kingdom 26 Jadi Sudah tidak gegabah lagi ya Jadi memang sudah diperhitungkan Mereka punya rencana Dengan serangan mendadak ini Mereka bisa menjerokan 25 Nantinya teman-teman Meskipun sekarang ya Ini sebenarnya sudah Sempat melawan 27 Dan ya lumayan juga Menguras tenaga Tetapi pemain 26 Ternyata masih memiliki Cukup banyak pasukan Untuk mengepung Pemain-pemain 25 Disini teman-teman Lanjut lagi teman-teman Teman-teman kita lihat disini ya Ini sudah mulai Ada bendera Dari Kingdom 26 Seperti yang kita Perkirakan teman-teman Incarian mereka adalah Bendera yang di atas ini Dan sekarang Bendera ini masih perlu Beberapa waktu lagi ya Cukup lama Sampai jadi Dan disini Pemain-pemain dari 25 Tidak terlalu merespon Terlalu Serangan-serangan yang besar ya Bahkan rally belum ada Teman-teman yang mengarah ke sini Dan bendera ini Letaknya sangat strategis Karena bisa membakar 2 bendera sekaligus Jadi Kalau misalnya Pemain-pemain 25 Ingin mempertahankan bendera Mereka akan bingung Apakah yang di bawah sini Apakah yang di atas sini Mau yang di bawah dijaga Yang atas dibakar Tetap akan putus Mau yang di bawah Dibiarkan Dan yang jaga di atas Yang di bawah putus Jauh juga ke atas putusnya Jadi Pemain 25 Disini mereka harus membuat bendera lagi Di atas ya Untuk mengamankan wilayah mereka Supaya nanti kalau putus Ini masih nyambung Di sebelah atas teman-teman Cuma memang ya Wilayah yang tidak terlindungi Ini nantinya ya Akan tetap di zerokan Sama pemain-pemain 26 Ini masih panjang teman-teman ya Sampai bendera dijabi Jadi mungkin Video aku gak sampai Kebakar-bakar kota teman-teman Tetapi Ini rencana yang bagus Dari kingdom 26 Dan misalnya mereka sukses Ini kedepannya nanti Pemain-pemain 26 ya Ini bisa membakar Pemain 25 Disini pemain kingdom 25 Belum ada ya Yang merally bendera yang ada disini Yang nempel langsung Jadi sejauh ini Masih aman-aman aja Dan 25 Belum ada yang menyerang Teman-teman Kalau kita lihat Di sebelah belakang Ini yang dekat dengan gerbang Bagaimana kondisi mereka disini Masih tetap aman jaya ya Pemain-pemain 25 Belum siap dengan Serangan 26 ini Dan belum ada Tanda-tanda Serangan balik Rally pun belum teman-teman Ke bendera yang satu ini Ini nanti lagi Benderanya jadi Dan mereka bisa lanjut lagi Membakar bendera-bendera Yang ada disini teman-teman Seperti yang dibilang di awal Ini kalau misalnya Kebakar Dan hilang benderanya Maka akan mulai Banyak kota-kota Yang akan dibakar Dan ini Pemain-pemain 26 Harus cepat ini ya Harus serangan Dada kena ini Harus blitzkert gitu loh Apa sih namanya ya Yang taktik panzernya Jerman itu teman-teman Harus Cepatlah Membakar semua bendera Dan membakar kota-kotanya Supaya melemahkan Serangan-serangan Dan stok pasukan Dari kingdom 25 Teman-teman Disini sudah mulai Ada baku antem lagi ya Antara pemain 25 Dengan pemain 26 Dan mereka Pelawanannya juga Tidak terpoordinir Memang Pemain-pemain 25 Jadi belum siap mereka Teman-teman Untuk meng-counter ini Disini Karena memang ini adalah Pertarungan pertama mereka Di gerbang pas 6 ini ya Bareng melawan Kingdom 26 Oke Disini kita kembali Lihat yang disebelah bawah Disebelah atas Masih baku antem Disebelah bawah ini Bagaimana Disini belum ada Tanda-tanda rally Dari pemain-pemain 25 Belum kelihatan juga Jumlah masa yang berkumpul Dan AF yang di atas ini Memerlukan waktu Berapa lama lagi nih AF-nya nih Sisa 4 jaman lah ya 4,5 jam teman-teman Dan di atas Ini sudah ada Kota yang Standby Ini untuk Kota aja kejagaan ya Untuk kota Persembunyian Untuk pemain-pemain 26 Yang menjaga Di sebelah sini teman-teman Apabila ada bentrok Tapi ini masih Masih aman-aman aja nih Belum ada Serangan-serangan balik Dari 25 Dan 25 Ketika ini kewalahan ya Menandingi pemain-pemain 26 Disini Kewalahan mereka Teman-teman Yang disini aja Mereka udah Sampai mundur-mundur Dan yang Di sebelah sini Ini juga Mereka Lebih banyak Dikuasai sama Pemain-pemain 26 Pemain-pemain 25 Ini pandai kelelahan ini Ini aliansi yang memiliki power Aliansi 1,4 juta Teman-teman Jadi mereka Udah mulai Terkecil juga Ini pemain 25 Kaget mereka Dengan serangan 26 Yang mereka Awalnya santai-santai Karena berpikir 26 Ini hanya mengincar 27 saja Ternyata mereka Balik bergerak Menyerang ke 25 Ke kingdom mereka Di sebelah atas Juga masih ada Pergerakan bendera lagi Teman-teman Yang rencananya Nanti mereka akan Memotong bendera Langsung ke sini Mungkin saja Yang disini nanti Akan langsung ke atas Dan memotong dari sebelah sini Karena lebih efisien ya Untuk memotong bendera Dari kingdom 25 Disini teman-teman Ini masih kurang seru Di pertempuran ini Belum ada Baku hantam yang Serbesar ini Pemain 26 Sudah mulai menargetkan Satu bendera Ini disini Apakah nanti Akan mulai Rally-nya muncul Dari kingdom 26 Teman-teman Belum ada nih ya Belum ada rally Dan kalau melihat Tidak diswarming Berarti memang Ada isinya Yang menjaga disini Teman-teman Jadi dari 26 Ini masih Ngeskot dulu nih Melihat Kondisi-kondisi Bagaimana bendera-bendera 25 ya Oke teman-teman Aku rasa Sekian dulu Informasi yang bisa Aku berikan Ke kalian ya Tentang perubahan Pergerakan dari Kingdom 26 ini Nantinya Mungkin Kalau misalnya Keburu teman-teman Dan sempat ya Kita akan lihat Kelanjutannya Seperti apa disini Apakah nanti Adanya pembakaran Di kota-kota ini Teman-teman Karena ini udah Terlalu malam juga Kayaknya Buah standby ini Sampai melihat Bakar-bakar Kayaknya mungkin Besok pagi Baru kejadian ini ya Melihat ini Masih ada PR bendera Dan juga ada AF di atas Yang belum jadi Teman-teman Jadi kita akan Lihat kelanjutannya Nanti Di part berikutnya Nah gimana Teman-teman Tangkapan kalian Tentang Kingdom 26 Yang merubah Strategi dan Serangan dadakan Ke Kingdom 25 Silahkan kalian Bawa kuantam Di kolom komentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax